La Liga adalah Liga terbaik di Eropa. Mereka mengungguli Premier League, Bundesliga, hingga Serie A. Beberapa alasan seperti banyaknya koleksi trofi Eropa hingga punya klub terbaik di dunia. Memperkuat alasan mengapa La Liga adalah yang terbaik dari yang terbaik lainnya. Cetak gol kali ini akan coba memberikan alasan kenapa La Liga adalah kompetisi terbaik di Eropa. Selama bertahun-tahun, Liga Domestik selalu bersaing berebut peringkat sebagai Liga terbaik. Saat ini faktanya La Liga Spanyol menduduki posisi teratas. Lebih unggul dari Premier League, Bundesliga, maupun Serie A berdasarkan koefisien UEFA. Keberadaan Barcelona dan Real Madrid mungkin menjadi faktor penentu kenapa La Liga begitu disegani. Tetapi ada juga faktor lain yang membuat La Liga menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Cetak gol akan coba mengulasnya sebagai berikut. Peringkat 1 UEFA Pada situs resmi UEFA dalam kolom Association Club Koefisien, La Liga menempati urutan teratas dengan koleksi 102.283 poin. Jauh lebih unggul dari Premier League di peringkat kedua dengan 90.462 poin. Di peringkat ketiga ada Bundesliga dengan 74.784 poin dan disusul oleh Serie A dengan 70.653 poin. Sementara itu, Ligue 1 Perancis membuntuti di peringkat kelima dengan poin yang tertinggal cukup jauh dengan hanya 59.248 poin. Dalam peringkat tersebut sudah terbukti kalau La Liga menjadi Liga terbaik dalam koefisien Liga. Bahkan cukup jauh mengungguli Premier League dengan selisih poin 11.821 poin. Sebagai informasi, poin tersebut adalah hasil dari kalkulasi dari klub perwakilan mereka yang berkompetisi di Champions League dan Europa League. Sebagai contoh, mereka akan mendapatkan 2 poin setiap kali menang dan 1 poin jika mendapatkan hasil seri. Terdapat juga poin-poin tambahan jika klub tersebut berhasil lolos dari fase grup, mencapai partai 16 besar, perempat final, semifinal, hingga final, dan juaranya. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub Spanyol memang punya prestasi yang lebih unggul. Mereka lebih sering juara dibandingkan perwakilan dari Liga yang lain, penakluk Eropa. Dalam 10 tahun terakhir, ada 10 trofi Liga Champions dan 10 trofi Europa League yang bisa dimenangkan. Dari 20 trofi yang bisa dimenangkan itu, La Liga memborong 13 trofi. Sevilla memenangkan 4 trofi Europa League di musim 2013-2014 sampai 2015-2016, serta musim 2019-2020. Meskipun bukan tim terkuat di La Liga, saat ini Sevilla masih menjadi raja di Europa League. Kemudian ada Atletico Madrid yang memenangkan 3 trofi Europa League di musim 2009-2010, 2011-2012, dan 2017-2018. Atletico Madrid adalah tim terkuat ketiga di La Liga di bawah Real Madrid dan Barcelona. Beralih ke Champions League, Real Madrid menjadi pemborong trofi si kuping besar dalam 10 tahun terakhir. Los Blancos memenangkannya di musim 2013-2014, serta berturut-turut dari musim 2015-2016 sampai 2017-2018. Sementara rival abadinya Barcelona menambah pundi-pundi Champions League di La Liga dengan menjuarai musim 2010-2011 dan 2014-2015. Melihat dari perolehan trofi dalam 10 tahun terakhir, sudah jelas kenapa La Liga bisa dibilang sebagai liga yang terbaik di dunia. Mereka punya 4 tim penakluk Eropa, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan Sevilla. Masing-masing dari mereka sudah memboyong lebih dari 1 trofi. Dari 13 kali juara dari 20 piala yang diperebutkan dalam 10 tahun terakhir, sudah membuktikan bagaimana dominasi tim asal Spanyol. Bahkan Premier League yang berstatus sebagai liga dengan nilai pasar terbesar hanya bisa mengumpulkan 5 trofi, punya klub terbaik dunia. Selama 4 musim terakhir, klub La Liga selalu menguasai 5 besar peringkat rata klub terbaik UEFA. Mereka juga punya 3 perwakilan kuat bernama Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Keempatnya tidak pernah absen mengisi top 5 bersanding dengan Bayern München dari Bundesliga dan Juventus dari Serie A di posisi kelima. Ranking klub ini berubah-ubah setiap tahunnya menyesuaikan prestasi klub di level Eropa. Dibutuhkan konsistensi prestasi untuk menembus top 5 klub terbaik yang dikeluarkan resmi oleh UEFA. Menariknya, tidak ada klub Premier League dalam daftar ini. Terakhir kali adalah Chelsea yang pernah menembus posisi 5 di musim 2015-2016. Namun kini, top 5 selalu didominasi oleh La Liga, Bundesliga, dan Serie A. Punya El Clasico. Semua negara punya persaingan yang hebat. Di Bundesliga ada Borussia Dortmund yang menjadi rival terkuat dari Bayern München. Di Premier League ada duel klasik antara Liverpool versus Manchester United yang selalu panas. Namun, tidak ada persaingan yang lebih hebat dari Real Madrid versus Barcelona di level klub. Duel yang dinamai El Clasico ini sudah panas lebih dari 100 tahun yang lalu. Real Madrid melawan Barcelona adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu di sepak bola Spanyol. Ditonton bukan hanya di negaranya sendiri, namun di seluruh dunia. Banyak orang yang menyebut duel ini adalah pertandingan sepak bola yang paling ditunggu setelah final Piala Dunia dan final Euro. Apalagi dalam beberapa musim terakhir, El Clasico sedang sengit-sengitnya. Mau diselenggarakan di Santiago Bernabeu ataupun Kemnu, pertandingan ini tidak pernah dihadiri kurang dari 80.000 penonton. Belum lagi perseteruan antara penduduk Madrid dan Catalonia dalam hal politik. Catalonia memang punya sejarah panjang dalam penindasan di bawah pemerintahan Spanyol dan Madrid yang bertindak sebagai ibu kotanya. Hal itu semakin menambah kobaran api dalam setiap laga El Clasico. Menambah bumbu pedas di setiap pertarungannya. Dominasi Real Madrid dan Barcelona juga bukan hanya tersaji di kompetisi domestik, namun juga di Eropa. Tidak jarang laga El Clasico terjadi dalam semifinal seperti musim 2001-2002 dan 2010-2011. Lewat fakta ini, sekali lagi menegaskan kalau klub asal La Liga memang luar biasa. Faktor Lionel Messi Tidak dipungkiri, Lionel Messi adalah pemain terbaik dunia saat ini. Usianya sudah menginjak 33 tahun, namun kemampuannya di atas lapangan masih luar biasa. Messi tidak pernah gagal dalam membuat kagum seluruh pasang mata yang menyaksikan aksinya. Lihat saja dari catatan penampilannya di musim 2019-2020 yang lalu. Pemain asal Argentina ini mencatat 31 gol dan 26 asis hanya dalam 44 pertandingan. Rasanya tidak ada pemain lain yang bisa melakukannya sebaik Lionel Messi. Wajar kalau dia menjadi wajah Barcelona sekaligus ikon sepak bola Spanyol. Kehadiran Lionel Messi tentu memberikan kontribusi dan citra yang besar untuk La Liga. Terbukti Presiden La Liga Javier tebas sampai turun tangan dalam polemik klausul kontrak Messi. Buat yang tidak mengikuti berita, Messi mengejutkan sepak bola dunia setelah mengungkapkan keinginannya untuk pergi dari Barcelona. Namun kasus ini berakhir dengan keputusan akhir Lionel Messi tetap bertahan. Javier tebas bahkan mengatakan ia sangat menyayangkan jika Messi harus pergi dari La Liga. Karena negara manapun akan berusaha mendapatkan Messi untuk bermain di Liganya. Dalam beberapa faktor yang sudah dibahas, wajar kalau La Liga menjadi Liga terbaik di antara yang lainnya. Dominasi Real Madrid dan Barcelona yang dianggap buruk justru memperkuat kedudukan La Liga sebagai Liga terbaik di Eropa. Tentu hal ini masih bisa diperdebatkan. Kalau punya pendapat lain bisa coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah.